Pemirsa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, melalui Pusat Penelitian Oseanografi melakukan riset terhadap salah satu biota laut Tripang. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan data bioekologi, perdagangan, dan pengolahan biota laut yang terancam punah, seperti Tripang. Hasil penelitian menunjukkan dalam dua dekade terakhir terjadi penurunan populasi Tripang jenis tertentu yang signifikan akibat penangkapan tak terkontrol. Terima merupakan biota laut yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan Tripang mempunyai potensi sebagai bahan baku obat dan alternatif sumber pangan. Nilai ekonomi yang tinggi menjadikan Tripang sebagai target penangkapan liar di alam bebas, sehingga mengakibatkan populasi Tripang dengan jenis tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Oceanografi telah melakukan serangkaian riset untuk memetakan sebaran Tripang serta pemanfaatannya. Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, Dirman Syah, mengatakan dari serangkaian penelitian yang dilakukan LIPI terhadap keberadaan Tripang, menunjukkan adanya penurunan populasi 3 spesies Tripang dari 56 spesies yang ada di Indonesia. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena jika tidak dikhawatirkan populasi Tripang di Indonesia akan punah. Yang pasti 3 spesies tadi akan masuk di dalam appendix 2 di CITES. Itu berarti sudah harus hati-hati atau dalam konteks kita harus pengelolaannya dengan benar-benar baik. Kalau tidak dikhawatirkan akan punah benar-benar punah. Indikatornya sederhana, kalau datang cari spesies itu tidak ada. Makin lama, makin susah. Mungkin ada di tempatnya siapa gitu. Itu indikator sederhana yang menyatakan bahwa ini akan punah atau tidak. Berarti predator alaminya sendiri berarti kita? Manusia. Seperti diketahui, Tripang merupakan biota laut yang umumnya hidup di perairan dangkal. Tripang juga diyakini mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan LIPI dari tahun 2011 hingga 2018 terhadap 3 spesies Tripang, yaitu jenis Stikopus fastus, Holoturia scarba, dan Stikopus noctifagus, mampu menghasilkan obat berbahan dasar Tripang. Di antaranya obat berbentuk sediaan cair, kapsul, dan produk minuman bubble drink. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketur Semadiasu melaporkan.